Yo, what's up guys? Kembali lagi di channel gue Di video kali ini kita akan sharing sedikit tentang saham iPod di Goto Oke, kebetulan kemarin gue ngambil yang saham Kan waktu itu yang pertama itu kita disuruh pilih nih Disuruh pilih saham atau ngambil duit Atau cariin duit Nah, gue pilih yang saham Kenapa? Karena kalau misalkan kita pilih saham gitu Kalau misalkan kita, misalkan kayak Kita udah taruh nih Kan kita kan dikasih kan Setiap mitra itu pasti dikasih Kalau misalkan dia itu per Februari 2022 Dia udah pernah sekali narik gitu Katanya gitu Terus, apa namanya tadi ya Ya pokoknya persyaratannya satu kali narik di tahun 2022, 1 Februari Tapi kalau misalkan yang lama pun Di 2017 ke bawah kalau misalkan itu dapat Berapa ribu lot saham gitu Dan disini gue ngambil yang saham Kenapa? Karena kalau misalkan kita ambil saham kan Pasti ini kan Saham-saham yang baru ini Kayak misalkan Goto gitu Baru masuk ke ini Burusa Efek Indonesia Itu pasti di awal-awal pasti naik Ya kan? Mau ngawal pasti naik Nah kalau misalkan gue ambil tuh saham Pasti mungkin tahun depan Atau tahun depannya lagi Dua tahun kemudian Itu pasti Gue yang mitra baru 2022 Pasti gak Gak dapet 300 ribu itu ya Yang buat Yang baru itu ya Yang 2017-2022 ya Itu pasti naik Bisa jadi Nanti gue bisa narik Gue bisa tarik itu saham yang gue masukin Sebesar 1 juta, 2 juta Misalkan gitu ya Untuk Ya mungkin untuk Beberapa bulan Atau sampai Setahun kemudian Gitu ya Kalau misalkan Mau diambil langsung Bisa Cuman kayak Gimana ya Kalau diambil langsung Kayak Sayang gitu kan Kalau misalkan Gak dipakai buat investasi Apalagi kan kalau Ketika suatu perusahaan baru Apalagi yang merger ini Itu udah otomatis menguat Apalagi kalau udah masuk BEI Brose Efek Indonesia Gitu guys Itu adalah salah satu alasan Kenapa gue pilih Yang saham gitu ya Terus Untuk masalah Mekanisme kedepannya Kalau misalkan kita pilih yang saham nih Khusus yang saham ya Kita pilih saham Nanti pasti kita kan Pas kita udah pilih yang saham Kita mau investasi saham Pasti kan Nanti ada SMS Atau pesan dari Pihak Gojek gitu ya Apa namanya Yang masuk ke Akun Gue partner kita Gitu Ya mau gak mau Kita harus pantengin Setiap hari Pesan yang masuk Dan kita harus baca Semuanya Kita harus baca Terus kita harus pilih Mau yang kayak gimana Gimana Nah waktu itu Ketika gue pilih Habis pilih saham Waktu itu gue disuruh Pilih sekuritasnya Pilih Ya apa namanya Pengelola sahamnya gitu Waktu itu gue pilih Yang Indo Premier Kalau gak salah ya Gue pilih Indro Premier Karena disitu ya Minimal saldonya sih Nol ya katanya ya Gak ada potongan Berapa persen Berapa persen Terus kedua Kalau gak salah Gampang ya Itu Apa namanya Kita bisa narik Bisa Bisa tarik langsung Bisa beli langsung gitu Di aplikasi sekuritasnya gitu Nah jadi Sedikit cerita ya Kemarin Pernah webinar Dari Dari Gotohnya sendiri Mungkin itu dari Pihak Gojek Atau Tokopedia ya Kayaknya Gotoh lah Pokoknya Pokoknya Orang Gotoh lah Gitu ya Nah dia bilang Katanya Kita itu Cuman memfasilitasi Dan Mengajak semuanya gitu Ini dari Gojek gitu Masuk ke Apa namanya Ke Gotoh gitu Untuk investasi Nah ketika Kita udah investasi Kita udah Bisa mainin Sahamnya itu di aplikasi iPod Aplikasinya iPod ya Kalian bisa cari sendiri Di Ini Di Google Play Store Atau App Store Namanya iPod I-P-O-T Ya iPod Terus Disitu Kita bisa mainin dah Kalau misalkan udah daftar Kita bisa mainin Terus Abis itu Udah bisa kita mainin Yaudah Kalau kita udah mainin Itu Udah di luar Campur tangan Dari pihak Gojeknya Karena kan Gojeknya itu Cuman kayak Ngajak doang Ayo sini Terus Memfasilitasi Dikit lah Seminar Gitu Atau Gimana cara Gimana caranya Ini itu Ini itu Di awal-awal Buat daftarnya Gimana Kalau misalkan Di pertengahan Atau akhir Mungkin akhirnya itu Kita mau jual Atau kita udah Mau stop Investasi Misalkan kita udah Nggak mau investasi Ya itu Hak kita Itu jadi Tanggung jawab kita Bukan tanggung jawab Gojek lagi Gitu ya Mungkin Banyakan beranggapan Kalau misalkan Kita udah investasi Terus kemudian kita Loss Berapa banyak Misalkan kita rugi Banyak nih Karena Investasi Atau gimana Ya itu Emang udah resiko Kalau kita investasi Di saham Gitu Karena gak selamanya Saham itu naik Pasti ada turunnya Gitu Tapi Kalau untuk Investasi saham Kayak gitu Gak cuman di goto lah Dimanapun Gitu ya Kita harus lihat nih Ini perusahaannya Di bidang apa Terus Jelas gak Gitu nya Apa namanya Perputaran uangnya Jelas gak Di bidang market Apa Gitu ya Kita harus Tahu disitu dulu Gitu ya Baru kita investasi Disitu Kalau gak mau banyak Langsung sih Gak apa-apa Gitu ya Dikit-dikit Nyecil-nyecil Gak apa-apa Terus Apa lagi ya Udah sih Intinya gitu aja sih Kalau menurut gue Kalau waktu itu Gue ngambil yang Duit Langsung Gitu ya Gue cairin langsung Duitnya Yang Dapat dari saham itu Itu mungkin Agak nyesel juga sih Karena Di saat ini juga Gue baru pertama kali Investasi guys Di saham ya Bukan reksadana Dulu gue pernah reksadana Di Di Yang di paytrend lah Pokoknya itu Gue lupa payor Paytrend gitu lah Itu yang reksadana Dan ini tuh yang saham Gue pengen Pengen tau gitu Gimana sih Gue ngerasain gitu Gue jadi pemegang saham Di suatu perusahaan gitu ya Meskipun dikit Tapi Gue ngerasain lah gitu Oh investasi ini gini 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 Gitu Pasti nanti ada naik-naiknya Ya kalau naiknya Pasti untung dong Kalau turun ya Mungkin kita harus banyak sabar Gitu ya kan Ya intinya gitu aja sih Banyak-banyak belajar aja Gitu Mungkin banyak dari kalian juga Masih bingung nih Gimana cari investasi Gimana Gini-gini Kalian Banyak-banyak belajar aja Gitu Jangan Jangan sampai Kalian jadi Jadi gelas Yang Isinya itu udah penuh Tapi kalian gak Minum Kalian gak Apa namanya Gak Taruh di otak kalian Gitu misalkan Jadi kan Kalau gelasnya gak ada apa-apaan Itu Dingalirin terus air Ya pasti jatuh Jatuh kan Pasti gak bakal masuk lagi Kayak gitu guys Oke Mungkin video kali ini Segitu aja ya Mungkin sharing-sharing Dari gue Bila bermanfaat Kalian bisa sharing Video ini Like, comment, and share Dan Jangan lupa subscribe Biar supaya gue tambah semangat Untuk upload hampir setiap hari Mungkin itu aja Dari gue See you in the next video guys Bye Bila ada kata-kata yang Salah Gue mohon dipukakan Minta maaf ya Karena gue juga Masih belajar juga Dan Gue juga sering sharing juga Semoga bermanfaat Oke Sampai jumpa